Pemirsa, program Semat Kampung yang diterapkan Pemkap Banyuwangi adalah untuk memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa yang dipadukan dengan pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi di segala bidang. Bahkan, masing-masing desa juga dapat melahirkan inovasi berbasis Semat Kampung, salah satunya inovasi tersebut, yakni Kepaling, program andalan desa Sukojati yang memudahkan pelayanan di malam hari. Pemirsa, program Semat Kampung di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mampu menggerakkan desa menuju transformasi digital. Dalam kerangka program Semat Kampung, Kepala Desa di Banyuwangi saat ini telah menggunakan tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diurus di level desa. Semat Kampung merupakan program pengembangan pedesaan di Banyuwangi yang berupaya mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Setiap desa didesain memiliki kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Program Semat Kampung yang digagas oleh Pemkap Banyuwangi juga untuk memudahkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa yang dipadu dengan pemberdayaan. Pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga. Semat Kampung adalah layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan oleh 189 desa. Dengan Semat Kampung, Banyuwangi telah menggunakan sistem online di berbagai urusan daerah. Semat Kampung merupakan instrumen bagi Pemkap untuk menggerakkan berbagai sektor di desa. Tidak hanya layanan publik, namun juga sektor ekonomi di pedesaan. Dengan teknologi informasi yang difasilitasi tersebut, desa-desa di Banyuwangi mulai bergerak. Seluruh desa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensinya. Semat Kampung yang digagas Pemkap Banyuwangi ini berhasil mengantarkan sejumlah desa meraih prestasi. Salah satunya yakni desa Sukojati Kecamatan Belimbing Sari yang berhasil meraih berbagai penghargaan sebagai desa inspiratif dan mewakili Banyuwangi dalam event workshop internasional TC 36 Cirdap 2021 dengan tema digitalisasi desa sebagai instrumen promosi pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi. Masing-masing desa juga telah mengembangkan inovasi tersebut untuk memudahkan pelayanan di lingkup desa agar tersampaikan kepada masyarakat secara penuh. Ya, salah satunya inovasi yang sudah dilakukan tersebut yakni oleh desa Sukojati Kecamatan Belimbing Sari. Melalui program Smart Kampungnya, desa Sukojati telah melahirkan program pelayanan jemput bola yang sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Inovasi tersebut bernama Kepaling, kepanjangan dari kendaraan pelayanan keliling. Jadi Kepaling ini adalah salah satu indikator Smart Kampung. Dalam indikator Smart Kampung itu kan ada 14. Nah, salah satunya pelayanan pada malam hari. Sejarahnya gini, dulu ketika kita masih melakukan pelayanan di kantor malam hari, kita evaluasi setiap satu minggu sekali. Ini kok tetap tidak ada masyarakat yang hadir. Sehingga kita evaluasi bagaimana ini. Akhirnya kita berembuk dengan teman-teman. Kalau kita pindah ke dusun-dusun bagaimana. Dari situ akhirnya teman-teman kita ajak musyawara dan kita suruh cari namanya yang mudah dikenal oleh masyarakat itu apa. Akhirnya muncullah nama Kepaling. Kepaling ini kepanjangan dari kendaraan pelayanan keliling. Jadi ketika siang hari kendaraan yang kita punya ini kita gunakan untuk pelayanan pada masyarakat. Untuk mengangkut orang sakit, untuk mengantar ibu-ibu yang melahirkan seperti itu. Artinya pelayanan khusus pada masyarakat. Inovasi ini tidak lepas dari program Smart Kampung yang di dalamnya merupakan dari pelayanan yang ada di lingkup desa. Desa Sukojati meluncurkan inovasi tersebut tidak ada lain guna memberikan kemudahan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Kendaraan pelayanan keliling atau Kepaling tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali yang digelar di malam hari. Dalam kegiatannya, program Kepaling ini secara teknis dilakukan dengan berpindah-pindah lokasi di setiap sudut kampung yang ada di masing-masing dusun yang melibatkan seluruh staf dan perangkat desa guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan yang digunakan menggunakan mobil pelayanan masyarakat sebagai sarana untuk memudahkan proses pelayanan jemput bola. Kendaraan pelayanan keliling ini didesain tidak patent. Namun, mobil Kepaling ini didesain bongkar pasang. Kenapa demikian? Lantaran mobil pelayanan tersebut di siang harinya digunakan untuk melayani masyarakat atau mobil siaga. Kendaraan pelayanan keliling ini berangkat dari desa hingga menuju ke tempat tujuan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat. Sebelum kendaraan tersebut dibuka, masyarakat tampak antusias memadati lokasi yang sudah ditentukan. Terdapat 24 jenis layanan yang bisa dilayani di kendaraan pelayanan keliling tersebut. Di antaranya, pelayanan kependudukan, aktifasi identitas kependudukan digital, aktifasi smart kampung, surat keterangan umum, surat keterangan usaha, surat pengantar SKCK, dan masih banyak yang lainnya. Dalam pelayanan kepaling ini diakui oleh banyak masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah, sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh program smart kampung. Yang mana, bila masyarakat tidak sempat mengurus keperluan administrasi di siang hari, kini bisa terpenuhi di malam hari dengan mudah dan respon cepat. Alhamdulillah, dengan kepaling ini, kita lebih mendekatkan pada masyarakat terkait dengan layanan. Semua jenis layanan yang ada di kepaling ini sama dengan layanan yang ada di dalam desa. Jadi, tidak melenceng dari smart kampung. Intinya, ini adalah penjabaran dari smart kampung yang ada di Banyuwangi. Kita menjaring orang-orang yang kategori usia-usia tua ataupun orang yang gaptek terkait dengan IT. Kalau secara teman-teman yang kaum milenial, ini kan kita sudah ada namanya smart kampung mobile. Jadi, mereka cukup pelayanan di dalam genggaman, di dalam rumah. Tapi, untuk kepaling ini, kita menjaring orang-orang yang kaum kolonial bahasanya. Sehingga, masyarakat ini akan lebih dekat. Nyatanya, setelah kita melakukan pelayanan malam hari ini, kita tidak kurang dari 15, bahkan 20 orang dalam satu kali pelayanan. Ini menandakan antusiasme masyarakat terkait dengan kepaling ini sangat-sangat bagus. Nah, ini membantu masyarakat-masyarakat yang mungkin siang hari punya kegiatan yang tidak bisa menentalkan pekerjaan, malam harilah mereka menggunakan kesempatan untuk pengurusan dokumen-dokumen, baik itu dokumen kependudukan ataupun surat-surat umum yang lainnya. Kalau terkait dengan kesan-kesan teman-teman, sesuatu ini kan tidak bisa diukur dengan uang, mas. Kalau sesuatu selalu diukur dengan uang, maka orang akan mindset-nya selalu uang nantinya. Sehingga pelayanannya tidak maksimal. Alhamdulillah, dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan ini setiap malam Kamis, setiap malam Kamis, ini mereka tanpa ada hondor tambahan, ini sudah bisa pelayanan malam hari. Kalau kita lihat siang hari ini kan sudah kewajiban kita sebagai pamong. Dan kita sebagai pamong ini 24 jam, mas. 24 jam pelayanannya. Alhamdulillah, dengan kepaling ini, walaupun teman-teman tidak ada honor tambahan, tapi kita bisa lihat di sini, masyarakat sendiri juga antusias terkait dengan suku kupuhnya. Ada kopi, ada gedang goreng, gorengan-gorengan ini ada semuanya di sini. Jadi menandakan korelasi antara masyarakat dengan kita ini menjadi satu. Kita ini satu keluarga. Jadi apa yang diinginkan masyarakat yang ada di kepaling ini tidak berbeda dengan yang ada di kantor. Semua jenis layanan ini kita layani. Yang sifatnya sampai di tingkat kecamatan. Kalau sampai di mungkin di disuduk capil, ini kita tetap terima, tapi besoknya akan kita konekkan dengan disuduk capil, karena disuduk capil punya SOP sendiri. Tapi kalau kita dengan kecamatan ini sudah MOU, ketika kita kepaling, maka dari operator kecamatan ini, ketika memang ada layanan sampai ke kecamatan, kita minta approve, maka mereka akan juga mengeksekusi lewat rumah, dari operator itu sendiri. Sehingga surat yang diminta oleh masyarakat senyampang itu sampai di tingkat kecamatan, akan tetap kita layani dan jadi malam hari ini juga. Seperti itu. Contohnya kayak gini, contoh surat umum, surat keterangan umum, surat keterangan usaha, pengantar SKCK. Pada intinya di situ ada 24 jenis layanan, kalau saya sebutkan satu persatu banyak ini. Ada 24 jenis layanan yang ada di semat kampung yang bisa kita layani di kepaling ini. Jadi seperti itu. Membuat pengantar SKCK, untuk melamar pekerjaan mas, membuat SKCK terlebih dahulu ke PURLES. Yang saya dapatkan dari kepaling ini, kita nggak usah siang hari ke kantor desa, kan kadang-kadang kita siang hari itu sedang bekerja, jadi nggak ada waktu untuk ke kantor desa. Jadi di malam hari ini ada kepaling, di situ kita meluangkan waktu kita untuk membuat surat-surat seperti ini. Harapan saya dari kepaling tersebut, itu bisa jalan terus-menerus sampai besok mas. Karena ini cukup memudahkan bagi masyarakat Sukajati, itu bisa memudahkan banget menurut saya. IKD mas. IKD itu identitas kependudukan digital. Jadi di situ katanya ya, katanya PHPMD, kita bisa tanpa bawa KTP yang bentuk fisik, sama kakak bentuk fisik, kita sudah melalui handphone sudah ada di smartphone sendiri. Jadi lebih efensian aja. Ini kepaling, pelayanan kendaraan keliling ya. Jadi di sini programnya seperti jemput bola, yang mana seperti masyarakat saya, pribadi masyarakat biasa yang siang hari kerja, tentunya bisa terbantu untuk mengurusi hal-hal seperti ini, yang nggak bisa kami lakukan di siang hari. Untuk kendala mungkin di itu ya, wifi ya, di jaringannya. Ya semoga bisa terus seperti ini, untuk misal kayak masyarakat nggak bisa ke sana, terus dijemput ke sini gitu. Jadi jemput bola. Jadi semua warga kayaknya bisa mengalami pelayanan dengan baik gitu. Kini teknologi telah mampu menggerakkan desa, dan bisa mengoptimalkan potensi desa, atas dorongan dan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat mengantarkan desa memunculkan potensi, di setiap bidang dan menuju kemandirian di lingkup desa. Harapan kami dengan adanya kepaling ini akan lebih baik lagi lah. Kita setiap minggu ini kan kita selalu mengevaluasi. Kelemahannya apa, kekurangannya apa. Ini akan kita jadikan bahan di evaluasi tiap minggunya. Harapan kami yang terbesar adalah mudah-mudahan kepaling ini terus siapapun nanti yang akan menjadi kepala desa. Ini akan tetap ada. Jadi pelayanan ini adalah pelayanan dasar pada masyarakat. Kita tidak boleh terpengaruh dengan adanya politik-politik yang ada di desa ataupun di tingkat atasnya. Intinya, kepaling yang sudah ada ini harus kita pertahankan, kita perbaiki lebih bagus lagi, sehingga pelayanan pada masyarakat bisa nyampe ke tingkat dasar. Masyarakat yang tidak punya apa-apa akan kita dekatkan dengan kepaling ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi Satu TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.